Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoi kali ini Mang Odoi akan membahas mengenai cara pembuatan ini nih merk ya, merk toko Doisco ya, toko Mang Odoi ya ini caranya demikian guys jadi kita mula-mula sediakan ini nyiru atau tampan ini nyiru untuk memilih dan membersihkan beras itu ya guys kemudian kita cat ya, catnya dengan cat tembok biasa aja cat tembok yang akriliknya agak banyak ya bisa mewilek atau apapun tapi guys disini Mang Odoi karena kehabisan warna cat jadi menggunakan warna putih dan merah ya jadi agak pink gitu ya jadi guys kita akan lanjutkan ya proyek kita yaitu membuat logo sign untuk warung kita ya warung Daisco iya lagi bikin gambar ini iya lagi bikin gambar ini ini ditampannya dibikinnya di kita bikin bagonya kita bikin bagonya Doisco ya ini kira-kira demikian jadi ini kerjanya manual aja ya nggak pakai komputer tapi pakai tulis tangan ya supaya lebih apa ya lebih lebih nyenik lah gitu ya oke mungkin ini jadi lampu ya juga wah bukan lampu jadi catnya juga cat warna biasa ya seadanya jadi bias tapi setidaknya nah rumah kita jadi unik ya toko kita jadi unik hehehe warnanya warna coklat biarinlah seadanya ini karena mengodai menggunakan mowilek dengan cat bibit bibit warna ya yang adanya warna pink ini jaman dengan warna apa ya tadi biru ya jadi akhirnya dicampur-campur jadi gini seadanya ajalah bukan apa ya supaya lebih klasik aja menggunakan ini menggunakan miru ini dari bambu ya guys biasanya dipakai untuk mengayap beras oke doi sko doi sko oke kita lanjut lah ini akhirnya apa catnya encer lagi aduh memang udah sangat darurat gini ya ratain dulu dasarnya dulu yuk kita sediakan setelah disediakan kemudian kemudian kita tulisi 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 si apa si si nampan itu atau si nyiru itu dengan font yang kita buat ya dengan tangan aja guys jadi tidak menggunakan komputer ya ini sekalian melatih tangan kita apakah tangan kita ini cukup terampil ya untuk membuat tulisan yang cukup aksi gitu ya cukup ngeni oke setelah demikian setelah di chat ya kemudian kita kasih fontnya diperjelas ya setelah diperjelas ini ini kemudian menggunakan hotline diantara font ini oke dan setelah itu maka jadilah merk ini merk warung kita ya doiskop ini cukup unik ya karena desain desain nya kalau orang kota ada neon ini cukup menggunakan nyiru atau bahasa suna apa ya tapi api beras oke guys cukup sekian dulu mungkin kita kali ini cara membuat desain merk warung dari Mang Odoi